untuk omset bulanannya ya kurang lebih sih rangenya antara kalau sekarang ya antara 20 sampai 30-an juta sih langsung dimasukin gitu ya ini udah langsung dicampur semua dulu ntar baru di itu itu apa itu ini bumbunya ada campuran bawang putih ada ini pokoknya semuanya udah minyak-minyakannya disini semua garam gula apa sekalian semuanya udah langsung sini apa ya lupa ini mesinnya sebenarnya mesin buat ini buat cilok obat adonan cilok sebenarnya cuman buat ini juga bisa cuman ini wortel jadi campurannya cuman wortel sama ada tepung maizena disini dikit cuman itu iya rata kalau gini lebih enak ini cepet terus itu apa namanya rata terus apa kalau pakai manual kan pegel tangannya enggak bisa tetap Sagu pakai Sagu tapioca Sagu kalau ini yang tapioca ini jadi kita ada campuran Sagu sama tapioca sanggunya biar ini kenyal Iya kalau tapioca kan itu biar padat tapioca jadi sanggunya satu tapi opanya dua satu setengah kilo eh setengah kilo sagu satu kilo tapioca pakai daging ini daging ayam cincang ya ayam giling kasar sama halus kita pakai dua macam teksturnya satu ke satu apa yang separoh kasar separoh halus biar masih ada tekstur dagingnya ya 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 jadi kalau pas kadangkan orang kalau halus semua kan kadang dikiranya Oh ini apa namanya tepung semua jadi kalau ada campuran daging yang tebal kan Oh ini gigit daging ya berarti ada dagingnya ini sekali-kali-kali ini tak hasilnya jadi enam tujuh kilo Iya 6-7 kilo sampai halus Iya sampai kecampur ya bentar nah ini yang terakhir punya wijen ini minyak wijen kalau yang terakhir tuh minyak wijen beli semuanya beli ya tinggal nyampur aja kita tinggal bikin takarannya aja sih sama ini kalau gini kan harus dibantu pinggirnya karena dia pinggirnya enggak ini enggak sampai enggak enggak pakai air ya udah udah selesai nih tinggal dicetak ntar aja di ntar jadi udah kecampur udah sakit itu tinggal dicetak ntar eh karena duni satu tinggal gini gitu ya ya kalau udah ini kan tinggal dicetak aja ntar nanti sisanya dikasih ini disiram kayak air nggak yang apa enggak ini nanti disampai bersih keluarinnya ini dicuci di itu jadi enggak dimasukin air cuman pakai lap dilap gitu eh tapi lapnya harus dua satunya lap ini penghilangin daging terus habis itu baru lap bersih ya diaduk lagi iya diaduk biar ini kecampur bener-bener kecampur yang tadi ada pinggir-pinggirnya kan ada yang ini jadi kita campurannya cuman wortel sama tepung jadi yang sayurannya cuman wortel udah siap dicetak siap dicetak bu ya iya tinggal nyetak nih ini pakai apa nih bu cetaknya bu ini kulit pangsit nih kita bikin sendiri kulit pangsitnya ya jadi selain untuk apa namanya biar lebih ngirit biar lebih itu juga kalau kita kan maksudnya lebih tahu lah campuran isinya apa aja gitu nah kayak gini nih nggak jatuh gitu maksudnya enggak nih tinggal dikukus nih ntar kalau udah dikukus enggak enggak kebuka kebuka lagi berapa gram mungkin nih dari 26-27 25-25 ya udah gitu sekali jalan nih satu varian nih kita cuman satu varian aja sih jadi kalau misalnya adonannya itu cuman satu varian cuma ntar beda topping aja nah kayak gini nih toppingnya ada apa aja toppingnya ada wortel ada sosis ada keju smoked beef jamur sama crepe stick kayak gini nah ini nanti ntar sebelum dikukus tinggal dikasih topping aja Oh atasnya ya ini habis proses cetak terus kisah kasih kita kasih topping habis tuh kita masukin ke kukusan ya kita masukin mau dikukus ya ya dikukus selama 45 menit kurang lebih berapa tunggu kita biasa ini tiga tiga tunggu karena kalau terlalu tinggi takutnya yang paling atas itu kurang matang ini pun kita balik-balik jadi 15 menit kita balik lagi yang bawah ke atas yang atas jadi ke bawah gitu ini kukusannya kalau nggak salah 32 ya 45 sorry 45-55 itu saya nggak lupa kurang lebih 45 menit Oh iya tinggal tunggu matangnya masih tinggal tunggu matang ya Wow matang saya ya ini kalau udah mateng kita angkat diambil dulu di sini di sini biar dia nggak terlalu panas sudah kalau panas-panas di packing di mika nanti takut mikanya jadi ini jadi nunggu sampai dingin ya ya tapi nggak dingin banget sih udah angat-angat itu udah bisa kita packing kalau kalau masuk freezer kita agak lama kita diambil di situ itu mungkin ada setengah harian gitu baru udah agak sore-an kita masukin ke freezer tapi kalau langsung masuk freezer nanti selesanya nggak bisa kerja maksimal kalau kondisinya masih anget nah ini udah yang kita mikain nih jadi tadi udah habis dari kukus terus kita diamin agar biar agak dingin terus kita packing nih di mika-mika seperti ini satu mika ini isinya 50 pieces kita biar rasanya ini ada ada topiknya ada krep ada smoke beef ada keju wortel jamur sama sosis biasanya tapi susah lagi habis nih satu mika kita jual itu Rp90.000 Iya jadi sepuluh si lima puluh hitungannya satu bisnis ini 1800 tapi kalau reseller kita tuh kadang-kadang mereka jualannya itu kan mereka repacking lagi itu ukuran di di apa di packing kecil-kecil isi 8 atau isi 10 itu mereka jualnya ada yang satu 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 bisnis itu bisa ada 2.500 3.000 bahkan ada yang sampai pernah jual 3.500 bahkan kalau misalnya sekarang ini kan kita coba ekspansi juga untuk cari reseller juga teman-teman di Jabodetabek kalau misalnya mau jualin gabung join dengan kita kita bisa kasih harga lebih murah lagi satu bisnisnya itu bisa 1.500 sampai 1.600 ada yang 1.700 tergantung kuantiti priongkir untuk Jabodetabek untuk menjadi reseller atau agen kami gitu kalau reseller kalau untuk konsumen ke langsung direct selling ya maksudnya kalau langsung end user itu mereka jualnya itu kalau kami jualnya 1800 ya kami jarang jual langsung ke end user yang pisisan ya yang ngecer istilahnya itu mereka jual 2.500 sampai 3.000 bahkan ada yang 3.500 tapi reseller antara kebanyakan 2.500 sampai 3.000 per piscis jadi bisa lebih banyak sih ya kalau beri Iya kalau jadi misalnya kayak dibilang kayak agen kami di harga 1.500 atau 1.600 mereka per piscisnya bisa untung 1.000 sampai 900 rupiah per piscis tapi kan tinggal kali banyak aja caranya gimana Mas kalau untuk jadi agen reseller ya tinggal WhatsApp nanti ke kami di nomor 0821 2220 9350 kita Jabodetabek free ongkir kalau kita mau kalau mau jadi reseller minimal 300 piscis itu udah free ongkir Jabodetabek luar Jawa pun eh luar Jawa luar Jakarta pun sebenernya bisa sampai ke Surabaya ada yang udah lah Nenek dari Surabaya dari Sidoarjo dari Malang Magetan lah itu kalau itu sih minimal 500 piscis karena supaya supaya kita bisa ini ngimbangi di ongkirnya ya kita nggak ngambil banyak profit yang penting bisa kuantitinya bisa banyak gitu aja kalau yang di daerah Jakarta itu bisa langsung ke lokasi mas lokasi dimana bisa kalau langsung ke tempat kita alamat kita di Jalan Durimas Barat 2 blok B nomor 80 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat ya perkenalkan nama saya Sigit saya produsen dimsum di Jakarta Barat jadi kami memulai usaha dimsum ini sejak akhir 2020 waktu itu jaman covid ya waktu itu jaman covid cukup 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 lumayan untuk apa istilahnya dari segi perekonomian kami kebetulan saya orang perantau saya orang Solo sama istri saya datang ke Jakarta di tahun 2019 saya kerja di perusahaan periklanan di Jakarta salah satu perusahaan periklanan di Jakarta setahun di Jakarta habis itu covid nih nah setelah covid ini perusahaan agak 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 kegoncang karena kan apa namanya salah satu salah satu klien eh bukan salah satu ya klien yang terbesar di di perusahaan saya bekerja itu adalah di Jakarta dan waktu itu kan covid kan Jakarta lockdown ya lockdown dan nggak ada aktivitas sama sekali di jalanan otomatis iklan-iklan yang di jalanan kayak billboard videotron LED itu itu mati semua jadi imbasnya cukup lumayan berat buat perusahaan saya bekerja pada waktu dan bersyukurnya sih ya memang di perusahaan saya nggak ada PHK karyawan di waktu itu teman-teman semuanya di PHK semuanya dari teman-teman saya yang banyak perantau juga di PHK semuanya kebanyakan dan banyak yang bingung gitu jadi waktu itu saya juga nggak ada PHK walaupun ada pengurangan gaji tapi kami tetap bisa makan lah istilahnya nah dari situ saya dengan istri coba ngobrol kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa nambah memasukkan terus kita coba-coba kita lihat youtube kita belajar apa yang apa yang kita buat gitu loh akhirnya kebetulan Naksa juga suka dimsum kita kadang beli terus akhirnya coba kita bikin dimsum lah karena kan kita coba cari produk yang istilahnya kita bisa jual frozen gitu jadi nggak repot karena kalau nggak frozen itu nanti ada yang order baru kita bikin wah itu kan maksudnya waktunya kan cukup lumayan ya karena dadakan ya kalau frozen kan kita bikin duluan kita simpan di freezer habis itu ada orderan langsung kita kirim aja jadi nggak nggak usah lama-lama terus akhirnya waktu itu dengan modal yang apa adanya karena ekonomi kami cukup terganggu kita coba bikin satu kilo dulu terus kita trial uh gimana modalnya dulu itu paling ayam kan sekitar berapa ya waktu itu ya sekitar 35an ribu ya sama yang lain-lain paling modalnya nggak nyampe satu seribu nih mas nyampe 100 ribu waktu itu jadi dari ayam terus tepung paling tepungnya setengah-setengah kilo terus eh apa namanya bumbu-bumbu yang lain sama topping kayak nyampe 100 ribu waktu itu kita coba bikin oh masih kurang ada yang kekerasan terus kita bikin lagi ada yang bumbunya keasinan kita coba cari-cari lagi jadi kita di youtube itu ya sangat bermanfaat sekali kita kita lihat dari satu satu apa nanya satu resep ke resep yang lain itu kita mix semuanya dan itu butuh proses waktu yang lumayan lama masih mungkin bisa 6 bulan satu tahunan ya kita baru dapat dapat resep yang udah settle sampai sekarang gitu yang kita pakai sampai sekarang cukup lama dari dulu jualannya kita cuman online waktu itu kita dari teman ke teman dari WhatsApp saya iklanin di Facebook saya posting posting di Facebook nah dari situ saya coba bikin apa namanya Grab dan GoFood pelan-pelan pelan-pelan dan akhirnya udah berjalan dua tahun lebih hampir tiga tahunan ini nah satu tahun ini udah lumayan stabil nih di penjualan kami utamanya emang di Shopee ya di Shopee cukup-cukup lumayan dan penjualan bahkan mungkin hampir tiap hari ada ya hampir tiap hari ada selama 30 hari itu hampir tiap hari ada walaupun kita produksi cuman 6 hari aja jadi omset juga udah lumayan dan akhirnya saya mutusin untuk risen dari perusahaan setelah selama 5 tahun bekerja di perusahaan periklanan untuk tahun ini saya mutusin untuk risen saya mau fokus untuk ngembangin usaha kami ini dengan cara saya juga bikin untuk di sumgerobakan yang baru satu saya bikin baru satu bulanan sih ya memang belum omsetnya belum terlalu banyak karena kan masih baru satu bulanan baru cari pelanggan sama untuk target pemasaran kami ya itu sih cari-cari reseller atau agen walaupun kami nggak ngambil margin banyak profit banyak tapi kalau misalnya resellernya banyak kan itu bisa-bisa kali banyak ya sedikit-sedikit bisa kali banyak awalnya emang kami cuman Jakarta terus kami coba gedein lagi sejabodetabek terus saya coba lagi sekarang untuk sepulau Jawa gitu kan dengan sistem kalau pulau Jawa ya paling kita kirim pakai paksel ya tapi kalau jabodetabek yang kayak Bogor depok itu mungkin masih paksel tapi kalau sekitaran Jakarta kadang untuk saat ini saya kirim sendiri pakai motor gitu dari sekilo sekarang bisa tembus paling banyak berapa mas? untuk produksi sekarang sehari itu kurang lebih sekitar total ya total bahannya berarti sekitar dua puluh satuan kilo untuk sampai sekarang kurang lebih seribu pieces yang bisa kita hasilkan setiap harinya itu udah banyak yang repeat? iya yang repeat order udah cukup banyak untuk reseller kita juga udah lumayan ada yang di pasar senen ada yang toko frozen food yang lumayan gede itu setiap minggu mesti ngambil di saya pagi yang udah repeat itu mereka bilang gimana mas? mereka cukup ada yang cocok juga sih mereka udah cocok dengan rasanya dan tentunya juga dengan harganya kan karena mereka bisa bisa jual lagi gitu dengan harga yang yang standar harga kalau sekarang sih antara 2.500 sampai 3.000 pieces kalau yang catering-catering juga udah ada kalau yang catering kan kebanyakan mereka juga buat untuk nikahan itu ya jadi saya kirim sendiri tuh kadang-kadang kalau catering ada yang kemarin yang dari Duriko Sambi terus dari Jelambar itu saya kirim-kirim sendiri juga naik motor gitu kalau orang catering ngambilnya mereka sekali ngambil bisa 900 pieces gitu 800 pieces karena buat acara ya jadi cukup banyak mereka sekali order itu produksi per hari bisa segitu mas? apa itu di setelah itu di stok itu gimana? kalau tiap hari kan kita produksi nih tapi kalau pas stok habis ada order segitu kita lemburin jadi kita langsung bikin bayang pernah saya lemburin sampai pagi juga itu waktu itu bikin apa waktu itu? waktu itu saya pernah hampir gak tidur ya sama istri ya ada orderan berapa ya jadi itu 950 pieces terus pas stoknya itu benar-benar habis dan dia ngambarinya sore sore itu wah bingung kan waktu itu tinggal berapa kita tinggal tinggal stoknya kurang berapa akhirnya saya sama istri lemburin sama ada satu karyawan lagi sampai jam 1 malam jam 2 jam 3an lah itu baru selesai dunia hari langsung kita kirim ya perjuangannya seperti itu sempet ada sempet nyesel gak mas dulu risen? sekarang punya usaha sendiri? eee risen nyesel sih eee gak sih ya karena itu udah jadi apa ya eee pertimbangan saya cukup lama bisa dibilang 1 tahunan ya saya pertimbangan itu sama istri saya bisa cari waktu yang tepat yang bener-bener saya bisa begitu risen saya langsung bisa eee kerja gitu loh kerja dalam artian bisa langsung gimana caranya untuk eee bisa cari reseller dan yang lain-lain itu jadi eee gak nyesel sih karena ya istilahnya yang namanya kita kerja sama orang ya saya udah 5 tahun kerja di situ dan saya merasa udah waktunya sih untuk saya bisa nge-ngembangin usaha sendiri karena kan sedikit banyak atau kecil besarnya yang namanya usaha sendiri itu lebih lebih enak ya siapa tau nanti kalo yang penting fokus aja bisa jadi gede kan itu bisa dinikmati nanti sama lalu karyawan sekarang jadi punya karyawan gak? iya karyawan sekarang udah punya karyawan sekarang udah ada 3 sih siapa tau nanti bisa nanti bisa banyak iya itu sebenarnya eee untuk omset untuk omset eee bulanannya ya kurang lebih sih rangenya antara kalo sekarang ya antara 20-30an juta sih untuk sekarang iya kotor sih itu kotor itu udah terlampau ya jadi gaji dulu kerja ya? iya makanya kenapa saya berani risen jadi kan istilahnya saya berani risen udah ada satu kaki yang berpijak nih usaha nih istilahnya kalo saya gak jualan sama sekalipun kita masih bisa makan gitu jadi makanya oh ini udah jalan itu dari online aja sih makanya kan saya pengen ngembangin yang saya offline sendiri nih dari online om saya udah segitu jadi tinggal saya offline nya ini untuk saya bisa kembangin lagi gitu mungkin ada sedikit motivasi mas buat temen-temen kita yang baru mulai usaha jadi mas? iya baru temen-temen yang buat temen-temen yang baru ingin memulai usaha atau baru terbersih nih di pikiran mau usaha apa ya gitu loh itu ya paling kalo dari pengalaman saya yang penting lakukan aja yaudah jualan aja karena prinsip saya kalo yang namanya orang jualan itu pasti ada yang beli ibaratnya kita disini kita lihat di pasar lah di pasar tradisional lah gitu itu banyak banget kan yang jualan sayur apa-apa berderet tuh jualan sayur mereka tuh pasti laku gak mungkin dalam satu lapak itu gak ada yang laku sama sekali pasti ada yang ngebeli karena ya istilahnya udah ada yang ngatur ya rejeki ya pasti ada yang customer ini ternyata dia pengennya yang lapak A customer B pengennya yang lapak C gitu jadi mereka udah ada pembelian masing-masing yang penting kalo mau usaha ya udah lakukan aja langsung yang ingin dijual itu apa lakukan riset dulu sekiranya udah yakin dengan produknya udah langsung jualan aja apalagi sekarang kan jaman online ya untuk jualan di platform online tuh udah banyak sekali opsinya jadi semakin dipermudah sebenernya untuk para UMKM seperti kita ini untuk bisa memulai usaha yang penting fokus pada satu titik lama-lama pasti bisa jadi besar gitu sih terima kasih